Yo what is up guys, pada video kali ini gue bakal ngejelasin kenapa gue lama gak upload Emm ini udah season berapa ya gue lama gak upload Tapi seriusan guys, gue kali ini punya alasan yang ya semoga kalian bisa terima Dan gue bakal ceritain di video ini Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian subscribe karena kita dikit lagi 10.000 subscriber Anyways, makasih banyak yang udah subscribe dan langsung aja ke videonya Anyways, kita di Apollo kali ini dan moga-moga gak sesuati sebelumnya Emm jadi, hal pertama yang aku yang kayak bikin aku lama gak upload tuh Jadi waktu itu, aku tuh direkomendasiin temenku Untuk kayak install versi Windows yang kayak lebih out gitu Biar performanya meningkat, kayak fpsnya meningkat Dan, ya aku kan coba ngelakuin itu kan waktu itu Bentar Oke, oh dia discollect Dan pas aku waktu itu mau ngelakuin itu, aku punya satu masalah gitu Dan masalahnya adalah, aku tuh perlu nge-backup file-file aku dulu Karena ada kayak 300GB file video rekaman Yang aku rencananya kayak bikin funny moments gitu Ini sedikit spoiler nih buat video-video kedepanku Tapi ya belum ada kesempatan di-edit aja gitu Jadi itu video-video aku kan harus backup dulu Dan masalahnya aku gak punya hard drive Jadinya aku cari hard drive dulu gitu kan Dan akhirnya ketemu tuh, aku kayak nemu yang kayak 700.000 Dan reviewnya lumayan bagus Jadi itu reviewnya 5 bintang Aku coba beli dan beberapa hari kemudian, nyampe Pop Dapetin bednya Kita bakal taruh ini Cepet-cepet Oke Dan ya Jadi Jadi tadi aku dimana ya Oh iya Jadi hard drive aku kan nyampe kan Dan aku coba buka Dan work Bagus-bagus aja gitu Oh iya hal pertama yang aku ngelakuin adalah Aku coba ngerender videoku di hard drive itu Untuk kayak ngetes gitu Dan itu aku kayak biarin semaleman Dan besoknya ternyata ada error Nah aku kira, oh yaudah biasa lah error Aku tinggal ngerender ulang kan Kalian harus liat block in ku guys Uh 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 Gila best block in GG Dan aku coba lagi Dan ternyata Pas aku mau buka file videonya Tiba-tiba ada kayak message Fatal Fatal hardware failure Atau apalah Aku bakal kayak tunjukin Aku bakal tunjukin gambarnya di Di layar Ya jadi Itu ada kayak tulisan Fatal hardware failure Atau apa gitu Dan setelah itu Aku coba complain Ke mas-masnya Ke apa penjualnya Dan Mereka kasih sih bantuan Tapi Kan kalo di deskripsinya kan ada tulisan kayak Bisa retur Intinya ada garansi lah gitu Nah setelah aku dibantu Beberapa kali sama mereka Gak ada yang work gitu Solusi-solusinya Dan setelah itu aku Minta ke mereka Oh kira-kira barangnya bisa diganti gak Nah setelah aku nanya kayak gitu Mereka kayak Diam aja gitu Kayak cuma di read Dan Kayak ngebiarin message ku Padahal aku udah kayak Message berkali-kali loh guys Aku kayak udah message Empat atau lima kali Udah gak keitung lah Hai Kita bakal coba menangin ini Jijis Anyways Kita sekarang di mesok Dan Ya aku coba message berkali-kali Dan gak ada respon Akhirnya aku nyerah aja Aku ngomong ke ayahku Kayak Ayah-ayah langsung aja Kasih rating Rating satu star Abis itu ini Soalnya mereka ada garansi-garansi Tapi Buktinya gak Gak dikasih gitu Atau gak dijawab Message-mesege ku Tentang garansi Jadi ya setelah itu Itu kayak udah dua mingguan Satu mingguan Aku jadi ke delay gitu Reset laptopnya Dan aku ada rencana Ngeditnya tuh setelah Reset laptop gitu Oke Aku bakal coba Benuh nih orang Oke Sorry tadi temenku message Dan Ya itu Itu sendiri aja Gara-gara Error-error itu Aku kayak kesel berhari-hari Coba cari solusi Dan Lama gak dijawab Akhirnya aku nyerah Dan aku beli Cari hard drive yang kayak Lebih banyak lagi ratingnya Dengan harapan Bener gitu Apa Barangnya Dan tidak ada Error Ataupun apa-apa Bentar Kita bisa dapet gak ya Ini orang Uh hampir ya Oke Ini orang kira Oke Dan ya Akhirnya Barangnya nyampe Dan untungnya Kali ini Barangnya cepet dikirimnya Dan ya barangnya work Akhirnya setelah Barang itu dateng Itu kayak udah ngabisin Waktu Tiga mingguan gitu Aku backup dulu file-file-nya Ke hard drive yang baru Aku beli yang kayak 2 tera Kalau gak salah Lumayan lah Dan aku reset laptop Setelah itu Aku Kayak nge-tweak laptopku Biar kayak bagus Yang tau hone Mungkin tau Apa yang aku ngomongin Jadi aku pake hone Dan lain-lain Dan aku install windowsnya Blah-blah-blah Nah setelah Selesai itu Akhirnya udah kan Wah tersampaikan Aku udah FPS-nya nambah banget guys Sumpah FPS-nya nangka Nambah banget Sama aku waktu itu juga Nambah RAM Jadi mungkin itu Ngaruh juga Tapi ya Setelah itu semuanya work Dan Seharusnya aku upload kan Seharusnya aku upload Atau ngedit gitu Tapi Gue kesibukan jadi igrao bos Eh enggak lah Canda-canda Itu Enggak Enggak oke Itu Itu bercanda doang Jadi setelah itu Aku keseruan kayak Main Apa Udah lama gitu Nggak main FPS tinggi Jadi aku kayak Jadi senang lagi main Bad Wars Dan Apa ya Jadi banyak main sama temen-temenku lagi gitu Oh iya setelah itu Aku waktu itu bikin kayak Janji ke diri sendiri Kalau misalnya Aku tuh nge-stop grind Bad Wars Pas aku udah 5 FKDR Tetapi Otak bodohku Malah Malah makin suka main Bad Wars Dan malah makin sering mau main Bad Wars Setelah aku udah nyampe 5 FKDR bos Jadi Rada stupid emang Soalnya kalau main Bad Wars Ya kurang produktif aja kayak Yang didapetin juga kan stats kan Aku maunya stats Tapi Itu kayak apa ya Cuman sebagai ego boost doang gitu Untuk yang ngerti Tapi anyways Jadi aku Jadi banyak main Bad Wars juga Dan Itu aku Aku harus hati-hati sama Greennya dimana Anyways cukup dengan gue Kalian kabarnya gimana Coba kalian komentar di bawah Oh iya Sama satu pertanyaan yang aku mau tanya adalah Kalian udah mulai Sekolah offline lagi belum sih Aku pengen sih coba lawan di orang Dude Astaga Oke kita barbarin aja Oh my god Dude No way dia Aku pro banget sumpah Anyways Kalau aku Aku kan kemarin sempet Kayak Aku udah capek gitu Dengan Nggak capek sih Sebenernya sekolah online tuh enak Karena Aku bisa main Minecraft Sambil Iya kita Kita ignore ini aja Ini bakal interesting sih Oke Abaikan chat Jadi Jadi aku kemarin sempet Astaga Jadi aku kemarin sempet Mau Balik offline lagi Karena online itu Aku tidak bisa memperhatikan Aku ngantuk Aku Enak sih bisa main Tanpa ketahuan Jangan dicontoh guys Tapi ya Kayak Dari sisi pelajaran Kurang bagus lah Soalnya Walaupun nilai-nilai ku Oke-oke aja Tapi Ya gimana ya Kayak pengen ngerasa Pengen Balik offline lagi gitu Dan ya Tadinya aku udah mau Offline dari lama Tapi Nggak jadi-jadi Karena ada beberapa urusan Dan ya Itu dari sisi sekolah Untungnya aku Baik-baik aja sih Kayak kesehatanku Lumayan Secara mental Dan secara fisikal Aku kayak Sehat banget Menurut gue ya Nggak tau Menurut orang lain Oh iya BTW Jika kalian Nggak follow IG ku Makanya kalian harus banget Follow IG ku Jadi Aku udah post di IG ku Bahwa aku sekarang botak Mungkin kalian nanya Karena apa Jadi Sebenernya aku udah lama Pengen botak Soalnya pengen ngerasain lagi gitu Nggak tau kayak Nggak challenge juga sih Kayak Lagi tertarik jadi botak aja Tapi aku lama Nggak jadi-jadi Karena mager aja Sama Ngapain gitu botak Dan ternyata Jika kalian nggak tau Adeku itu kayak Atlet gitu lah Udah bisa dibilang atlet Mati kawan Oke Please Bisa dapet dua-duanya Jadi Dan Pelatihnya Kurang lebih sebagai persyaratan gitu lah Dia disuruh untuk botak Dan Adeku kayak ngajak Bang botak sama aku Ya gitulah kurang lebih Dan ya Akhirnya aku Ngedesign Untuk jadi botak Aku akan Post foto Foto mukaku yang sangat jelek Sambil botak Aku yang udah jelek Dibotakin Makin Makin jelek Tapi ya itu fotoku Saat aku botak Dan Ada banyak banget manfaat guys Bentar Aku mau gap dulu Penggunaan shampoo berkurang Abis itu Aku jadi Lebih Berenergi Atau apalah Nggak tau Ya intinya Aku sekarang botak Yes Sumpah nih video Bakal lama banget dah kayaknya Udah berapa menit Ya gapapalah Kali-kali video panjang Dan ya Jadi jika kalian belum follow IG ku Jangan lupa follow di deskripsi Walaupun aku sekarang private Aku bakal ACC kalian semua So ya Kita bakal coba Dan untuk upload Nah upload aku bakal Seharusnya ada video baru Minggu ini Adeku bakal bantu Kayak ngesub title gitu Jadi seharusnya Minggu ini selesai Harapannya gitu Sedikit spoiler Itu tuh kayak Kita ngelanjutin series Series yang sebelumnya Kita udah lakuin Komentar di bawah Menurut kalian kira-kira series Apa yang aku bakal lanjutin Dan Oh iya Waktu itu juga kan Kita sempet Kayak blow up banget lah Videonya yang ASMR Aku juga gak nyangka Itu jadi kayak Video paling Banyak ditontonku Video paling rame ku Entah kenapa Itu kualitasnya Gak terlalu bagus Tapi ya mungkin Banyak orang yang suka Temen-temenku juga Yang tau tentang channel ku Katanya suka Kelotak-kelotaknya So Mungkin orang-orang suka Personality keyboard ku Dibanding aku Nah gara-gara itu Temenku Kayak waktu itu Sempet kayak pernah bilang Wah cok lu Lu ini ya apa Lu abis dapet video viral Langsung kabur Apa Makin duitnya ya Ya Nggak juga sih Aku cuman kayak Lagi kurang semangat Ngedit aja Ditambah ada banyak Banyak masalah Waktu itu Kayak dengan hard drive Dan lain-lain Tapi ini mungkin last game Aku bakal coba Ngebunuh si kuning Dan aku bakal End videonya disitu Kita bakal coba Ngelakuin wali bear play Kita turun Naik ke atas Fireball jump Shear Lari Lari Kita coba gap Nggak jadi gap Astaga Oh dia disitu Aku bakal pre-gap Eh enggak Kita nggak perlu pre-gap Kita tinggal pakai tangan Jijis Anyway sih ya Maaf banget aku udah lama Nggak nge-upload Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Dan Jangan lupa klik video ini Yang aku bakal Rekomendasiin di screen Dan ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!